Pemirsa kita ke informasi selanjutnya operasi sahar pencarian dan juga evakuasi korban bencana tanah longsor harus dihantikan di Gorontalo. Tercatat jumlah korban meninggal dunia akibat tanah longsor di kawasan Tambang Desa Tula Bolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bonebolango, Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 27 orang. Saat ini telah dibuka posko pengaduan bagi masyarakat yang masih mencari keluarga mereka. Berikut laporan jurnalis Metro TV Andres Septian dan Juru Kameranur Isan dari Gorontalo. Operasi sahar oleh tim gabungan dalam pencarian dan juga evakuasi korban bencana longsor yang melanda Desa Tula Bolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Provinsi Gorontalo telah resmi dihentikan pada Sabtu sore kemarin. Data hingga Sabtu sore saat penutupan korban keseluruhan sebanyak 325 orang, korban selamat mencapai 283 orang, dan meninggal dunia 27 orang, serta yang masih dalam pencarian sebanyak 15 orang. Pemerintah daerah saat ini telah menetapkan bahwa status aktivitas pertambangan untuk sementara dihentikan, masyarakat juga dilarang untuk memasuki dan beraktivitas di area tambang. Hal ini agar kondisi di sekitar area pertambangan, baik itu titik bor 1, 3, 9, 17, 18, dan 19 saat ini steril. Mengingat juga cuaca yang masih belum bisa dipastikan sepenuhnya baik, dan juga sempat terjadi beberapa kali longsor susulan saat proses evakuasi berlangsung dalam sepekan terakhir. Kemudian dua posko juga akan didirikan oleh pemerintah daerah, baik itu posko pengawasan di titik pertambangan, agar masyarakat ini tidak ada lagi yang memasuki ke area tambang, maupun nantinya di sana ada petugas yang ditempatkan untuk kemudian mencegah masyarakat ini masuk lagi ke area tambang. Selain itu ada juga nantinya posko pengaduan di desa Poduwama. Hal ini agar keluarga korban khususnya yang dari luar daerah bisa mendatangi posko pengaduan ini apabila mereka masih mencari keluarganya yang juga termasuk dalam daftar pencarian korban yang masih hilang. Saat ini memang masih ada satu jenazah di RS Bayangkara yang belum berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Mabus Polri maupun pusdokas Polda Gorontalo. Hal ini juga yang menjadi himbawan dari Polda Gorontalo agar masyarakat ataupun keluarga korban yang masih mencari keluarganya bisa mendatangi RS Bayangkara untuk segera dilakukan pencocokan baik itu secara catatan medis, kemudian properti, maupun sidik jari sehingga korban tersebut nantinya bisa segera teridentifikasi. Untuk saat ini total keseluruhan korban mencapai 325 orang korban selamat mencapai 284 orang maksud kami 283 korban meninggal dunia sebanyak 27 orang yang berhasil dievakuasi dan juga yang masih dalam daftar pencarian adalah 15 orang. Satu warga Bonebolango juga termasuk yang masih dinyatakan hilang kami juga sempat mau mencari keluarga mereka dan pihak keluarga menyatakan bahwa masih akan terus melakukan pencarian dan berharap jika ada tanda-tanda ditemukan korban di titik bor 1 sampai titik bor 19 tadi maka pihak keluarga akan meminta bantuan dari Basarnas maupun Tim Sargabungan untuk bisa kembali mengevakuasi jenazah nantinya. Dari Gorontalo, Andres Septian, Nur Isan, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih daripada